Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara Rusia yang terletak di dekat perbatasan yang sangat strategis. MiG-31 Foxhound, pesawat tempurus superior yang dikenal sebagai penjaga langit, sedang dalam kesiagaan penuh untuk melaksanakan misi pengawasan dan pertahanan. Pangkalan Rusia menerima intelijen tentang aktivitas pesawat asing yang mendekati wilayah udara nasional. MiG-31 Foxhound segera diberikan tugas untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengawasi pesawat asing tersebut untuk melindungi kepentingan negara. MiG-31 Foxhound meluncur dari landasan pacu dengan suara menggelekar. Dengan kecepatan supersoniknya, pesawat tempur ini meluncur ke langit untuk mengejar pesawat asing yang mendekati wilayah udara nasional. Pertempuran udara yang sengit terjadi di langit, di mana MiG-31 Foxhound memanfaatkan manuver tinggi dan senjata canggihnya, suara ledakan dan kecepatan tinggi menciptakan pertunjukan dramatis yang menegangkan. MiG-31 Foxhound berhasil mengusir pesawat asing dari wilayah udara nasional. Dengan penuh keberhasilan, pesawat tempur ini kembali ke pangkalan dengan gagah berani menegaskan supremasi udara dan melindungi kedaulatan negara. Meskipun tegang, MiG-31 Foxhound kembali ke pangkalan dengan kepala tegak. Para pilot dan kru melepaskan diri dari misi, mengetahui bahwa mereka telah menjalankan tugas mulianya sebagai penjaga langit dengan sempurna. MiG-31 Foxhound terus menjadi penjaga langit yang andal selalu siap untuk melindungi wilayah udara nasional dari segala ancaman. Pesawat tempur ini melanjutkan warisannya sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam pertahanan udara. Cerita ini menyoroti peran kritis MiG-31 Foxhound dalam pertahanan udara Rusia. Cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat yang dikelilingi oleh langit biru yang luas. F-15 Eagle, pesawat tempur legendaris yang dihormati sebagai Raja Langit, ditempatkan di landasan pacu siap untuk melaksanakan misi pentingnya. Pangkalan menerima intelijen tentang kemungkinan ancaman udara terhadap wilayah nasional. F-15 Eagle segera diaktifkan untuk melindungi langit dan menjawab panggilan tugas. Para pilot-pilot terlatih terbaik bersiap untuk menerbangkan pesawat ini. F-15 Eagle meluncur ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak suara gemuruh di belakangnya. Pesawat tempur ini dengan mulus memasuki ketinggian yang lebih tinggi, siap untuk menghadapi setiap ancaman yang mungkin muncul. Pertempuran udara yang sengit terjadi di langit, di mana F-15 Eagle memperlihatkan kelincahan dan ketangkasan yang luar biasa. Dengan teknologi radar canggih dan kemampuan manuver tinggi, pesawat ini menjadi penguasa dominan di langit. F-15 Eagle tidak hanya unggul dalam pertempuran udara, tetapi juga efektif dalam mengeksekusi serangan presisi. Para pilot menggunakan senjata canggihnya untuk menghancurkan target musuh tanpa meninggalkan peluang bagi lawan. Setelah pertempuran yang sengit, F-15 Eagle mengamankan langit dan menjadikan wilayah nasional aman. Para pilot-pilot kembali dengan kebanggaan mengetahui bahwa mereka telah menjalankan misi mereka dengan keberhasilan penuh. F-15 Eagle kembali ke pangkalan udara dengan kehormatan dan prestise. Pesawat tempur ini menjadi simbol kekuatan udara Amerika Serikat dan penjaga langit yang handal, selalu siap untuk melindungi dan menjaga perdamaian. F-15 Eagle terus mengukir legenda sebagai salah satu pesawat tempur terhebat dalam sejarah militer. Dianggap sebagai simbol dominasi udara, F-15 Eagle melanjutkan warisannya sebagai raja langit yang tak tertandingi. Cerita ini menggambarkan keunggulan dan kehebatan F-15 Eagle dalam pertahanan udara dan operasi militer. Sebagai pesawat tempur yang telah terbukti selama bertahun-tahun, F-15 Eagle terus menjadi pilar kekuatan udara Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!